Baik bro, Assalamualaikum Wr Wb Bertemu lagi di channel Bilal Releven Kemudian di video berikut ini Bilal ingin menjelaskan kepada teman-teman di Wikipedia tentang kereta api komputer lain Garut yang termasuk jenis layanan kereta api di Indonesia Baik, kemarin saya sudah menjelaskan atau sudah membuat konten tentang penjelasan kereta api Bropowangi, kemudian asal-usulnya serta pengoperasian dan sejarah kereta api Bropowangi Tapi pada saat ini Bilal ingin menjelaskan tentang kereta api komputer lain Garut di Wikipedia Oke, selamat datang bagi teman-teman yang baru datang di video saya Maka teman-teman yang baru datang jangan lupa nyalakan loncengnya terlebih dahulu ya guys supaya teman-teman nanti tidak tertinggal di video saya berikutnya Baik, langsung saja akan saya jelaskan pengertian dari kereta api komputer lain Garut di Wikipedia yang termasuk layanan kereta api di Indonesia Kereta api komputer lain Garut sebelumnya beroperasi sebagai kereta api Garut Jibatuan merupakan kereta api komputer yang dioperasikan oleh KAI Komuter di wilayah Jawa Barat Kereta ini melayani rute Garut sampai Bandung hingga Purwakarta dan sebaliknya Pada 25 Maret di tahun 2022 Relasi kereta ini diperpanjang sampai stasiun Garut yang baru direaktifasi Kemudian disini ada foto kereta api komputer lain Garut tiba di stasiun Cicalengka Nah ini fotonya bisa dilihat oleh teman-teman ya Nah kemudian ini fotonya ada beberapa nih yang bisa saya geser ke sebelah kanan dan kiri Oke, coba saya geser ke kanan saja ya guys Kita lihat foto yang lain Nah, wow Menceramkan sekali guys Ini foto apa ini guys Hitam ada dua Bulat-bulat di kanan-kiri yang warna putih nih Wow, ini seram banget ya Ngeri guys Kaget saya tadi Nah, kemudian ini fotonya juga nih guys Foto kereta api komputer lain Garut Tapi ini saya nggak tahu ya Ini lagi singgah di stasiun apa ini guys Oke, lanjut ya Nah, ini sedang di stasiun Bandung ya kalau nggak salah Ini tarik oleh lokomotif CC201 Tapi ini lokomotif CC201 masih menggunakan logo PT KAI yang lama ya Oke, kita geser lagi ke sebelah kanan Nah, ini guys Ini ada namanya nih guys Ada papan nama kereta api lokal Cibatuan Yang memiliki relasi dari Cibatu hingga pada larang Nah, kemudian saya geser ke sebelah kanan lagi ya Nah, ini papan nama ini guys Papan nama kereta api Yaitu memiliki relasi Garut sampai Berwakarta ya Nah, ini foto yang tadi nih Ini foto kereta api komputer lain Garut Tiba di stasiun Cicalengka Kemudian kita sekarang memasuki ke informasi umum ya Kereta api komputer lain Garut termasuk jenis layanan kereta api lokal Kemudian statusnya masih beroperasi Operator kereta api komputer lain Garut pada saat ini adalah KAI komputer Kemudian operator kereta api komputer lain Garut sebelumnya adalah kereta api Indonesia Baik, sekarang kita memasuki ke lintas pelayanan Stasiun awal dari Garut dan Cibatu Kemudian jumlah pemberhentian sebanyak 23 Stasiun akhir ada di Padalarang dan Burwakarta Kemudian frekuensi perjalanan yaitu satu kali dalam satu perjalanan pergi pulang sehari Jenis rel yaitu rel berat Baik, sekarang kita memasuki ke pelayanan penumpang Kereta api komputer lain Garut Kelasnya adalah full ekonomi tanpa dicampur dengan kelas selain ekonomi Kemudian pengaturan tempat duduk adalah sebanyak 106 tempat duduk disusun 3-2 Kursi saling berhadapan dan tidak bisa direbahkan Kemudian di dalam kereta api komputer lain Garut tidak dilengkapi dengan fasilitas restorasi Jadi disini fasilitas restorasinya tidak ada Kemudian fasilitas observasi seperti kaca penorama dupleks Lapisan laminasi isolator panas Kemudian teknis sarana dan prasarana Lebar sepur selebar 1067 mm atau 3 FT 6 in Kemudian kecepatan operasional dari angka 40 hingga 90 km per ha atau 11 sampai 25 M per S Kemudian pemilik jalur yaitu Dijen Kereta Api Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Kemudian nomor pada jadwal yaitu 341 dari Garut hingga Padalarang Kemudian dari angka 378 hingga 379 dari Padalarang hingga Cibatu Kemudian dari angka 386 sampai 388 dari Purwakarta hingga Garut Kereta api komuter lain Garut melintasi wilayah persawahan dan pegunungan Dari Garut hingga Kiara Condang dan dari wilayah Padalarang hingga Purwakarta Dalam perjalanannya kereta ini melalui beberapa jembatan kereta api Terutama jembatan aktif terpanjang yaitu jembatan Cikubang Dan jembatan tertinggi di Indonesia yaitu jembatan Cisomang Dan juga sebuah terowongan yaitu terowongan sesaksa Eh sorry sorry terowongan sesaksaat namanya ya Terowongan sesaksaat Sejak 1 April di tahun 2022 Layanan ini dialih kelola oleh KAI komuter Hal ini bertujuan untuk merampingkan pelayanan KAI di segmen kereta api lokal dan komuter Pada 1 Juni di tahun 2023 Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui grafik perjalanan kereta 2023 Terdapat perubahan nama sistem berkereta api ini dari kereta api lokal Garut Dan kereta api lokal Cibatuan akan dilebar menjadi satu Yaitu komuter lain Garut Kemudian disini kita memasuki ke stasiun pemberhentian pada kereta api komuter lain Garut Stasiun yang disinggahi oleh kereta api ini adalah sebagai berikut Nah ini bisa dilihat oleh teman-teman saja ya guys Beberapa stasiun yang disinggahi oleh kereta api Ininya itu kereta api komuter lain Garut Nah ini intinya Ini intinya bisa dibaca saja atau dilihat oleh teman-teman ya Wow ini ternyata masih panjang ini guys Ini kayaknya masih panjang ya guys Ternyata ini masih panjang Yang harus saya scroll sampai bawah ini guys Beberapa stasiun yang disinggahi Ini ternyata masih panjang kayaknya Oke teman-teman Semoga penjelasan dari saya tentang kereta api Tentang seputar kereta api komuter lain Garut Bisa dipahami oleh teman-teman Semoga ini video dari saya bermanfaat untuk teman-teman semua Dan mohon maaf jika ada kekurangan di video saya ini Dan berjumpa lagi di video berikutnya Next di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa lagi